Halo cucupers, gimana nih episode sebelumnya? Seru pastikan ya? Nah kali ini kita bakalan masuk ke episode 2. Sebelum kita kupas lebih banyak lagi, jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Kita diperlihatkan oleh masa lalu Hyunso yang sedang bermain game. Ibunya manggil untuk mengajaknya libulan keluarga, namun Hyunso sepertinya menolak. Keluarganya pun pergi tanpa dia, akhirnya terlihat kesal karena Hyunso tidak ikut. Namun mereka bertiga bertengkar berdebat masalah Hyunso. Seketika ada truk yang menabrak mobil keluarga tersebut dan terjadilah kecelakaan. Hyunso datang ke pemakaman, namun dia tampak kacau seperti tidak sedih, namun kesal atas ayahnya dan ibunya mati. Jisoo menemani Hyunso yang pingsan. Di internet, data pencarian utama adalah monster dan ciri-ciri wabah dunia. Sudah memasuki situasi siaga. Eunyo menurun di tangga. Dengan rasa yang aneh, dia turun dan tidak fokus yang mengakibatkan dia jatuh dari tangga dan merasa malu karena ada yang turun. Namun di belakang datanglah monster gila yang menggigit Sang-Uk. Eunyo terlihat kaget. Tapi Sang-Uk sangat santai menghadapi monster tersebut. Dengan tangan kosong, dia melempar monster tersebut dan menghajarnya tanpa ekspresi. Eunyo terlihat takut. Jisoo mencoba mencari cara untuk keluar. Saat ingin turun tangga, Jisoo melihat seseorang yang sepertinya sedang merenung. Dia mencoba untuk melewatinya dengan pelan-pelan, namun botol pria itu jatuh. Pas dilihat oleh Jisoo, pria tersebut ternyata sudah terinfeksi dan menggila. Membuat Jisoo refleks memukulnya. Jaehyun datang dan memberitahu kalau dia akan berubah. Ternyata benar, dia berubah dengan refleks Jaehyun memotong monster tersebut. Seorang ibu yang memiliki gedung meminta pintu dibuka karena di luar sana masih ada anaknya. Seketika mereka mendapatkan notif wabah virus, Eunyo dan Sang-Uk mencoba turun. Semua penduduk yang ada di bawah panik dan melalui ketakutan. Seorang warga menyarankan kalau mereka lebih baik naik ke atas dan pulang ke rumah masing-masing. Namun, sebagian warga menolak karena takut ada monster lainnya yang ada di atas. Saat warga mencoba untuk naik ke pintu, terbukalah ternyata itu Sang-Uk dan Eunyo. Sang-Uk dicuragai kalau dia terinfeksi, monster yang membuat dia harus diikat dan dikurung. Eunso mencoba mencari informasi tentang virus yang terjadi. Namun bukan hanya Eunso, tapi Eunhyuk juga. Tiba-tiba internet hilang. Dia kelaparan yang membuatnya harus membuka pintu. Saat dibuka, ternyata ada monster yang datang. Ini membuat Eunso panik dan ketakutan. Dia pun terdiam dan memojok. Eunso mencoba mengambil alat seketika speaker pengumuman menyala yang membuat speaker dihantam oleh monster tersebut. Eunso cuma bisa terdiam sambil ketakutan dan perlahan monster itu keluar dari ruangan Eunso. Bapak toko sualayan memasuki gudang berniat untuk membunuh Sang-Uk. Namun sebelum dibunuh, Sang-Uk bangun dan dia ahli. Dia pun tidak terbunuh, malah melepaskan diri dan melawan. Bapak toko sualayan ini hingga pingsan. Jae-hun dan Ji-so mendengar suara dari pintu. Saat dibuka, ternyata orang tersebut adalah Sang-Uk. Mereka berdua membuka perban tersebut dan memberikannya minuman. Mereka bertiga keluar untuk mencari tempat lebih aman. Ik-kil menyuruh semua warga tetap bersama dan pindah ke tempat penitipan anak agar lebih aman dan nyaman. Eunso membuka jendela dan melihat seseorang turun. Tiba-tiba datanglah seorang monster yang membuat orang itu terjatuh. Eunso pun kaget dan berniat membantu dengan cara melempar PC ke arah monster tersebut. Tapi malah Eunso yang menjadi target monster tersebut. Eunso yang terlepas dari lilitan, dia melihat dari jendela siapa yang menolongnya. Ternyata seorang kakek tua yang membantunya. Kakek tersebut berkata, Jangan bersuara, makhluk itu akan datang bila mendengar suara dan mereka tidak akan mati. Apakah kau berniat menyelamatkan anak-anak itu? Kalau berniat, datanglah ke kamarku. Eunso berniat menyelamatkan anak-anak itu. Tapi sebelum dia keluar, dia menyiapkan senjata. Warga yang masih hidup berkumpul di penampungan anak, mereka semua saling berkenalan. Namun tiba-tiba si bapak toko sualayan datang dengan emosi karena Sang-Uk kabur dan membuat jidatnya memar. Kayaknya nih bapak bakalan ngesel ini. Sang-Uk dan Eun-Yo bertemu lagi sepertinya mereka berdua ingin balik ke kamar masing-masing. Kakek tersebut bernama Handuk Sik. Eunso menanyakan bagaimana menyelamatkan anak-anak tersebut. Kakek menawarkan agar tongkat Eunso bisa lebih berguna saat melawan monster. Tongkatnya pun selesai dan memiliki tegangan listrik. Eunso mulai keluar dan berjalan di sekitar lorong rumah sambil berjaga-jaga. Saat itu juga ada monster yang datang. Dia dengan sadar langsung mengumpat agar selamat. Tapi monster itu terdengar suara yang membuat dia langsung menyerang dengan tongkatnya dan langsung berlari sebisa mungkin. Karena monster ini memiliki tangan yang sangat panjang hampir mengenai Eunso. Eunso melemparkan bola yang membuat monster tersebut kebingungan. Dengan sigap Eunso menusuk monster tersebut hingga pingsan. Dia bergegas menuju anak-anak. Bapak toko suara lain mengomel kepada istrinya karena makanan akan basi. Padahal dia tahu kalau sedang padam listriknya tapi malah menyalahkan istrinya. Saat ingin memukul ternyata ada Ikyong. Eunyok datang dan meminta Ikyong untuk ke kantor manajemen karena listrik di gedung lain tidak padam. Ikyong meminta agar dia yang ke ruangan listrik sebelum kesana dia mengambil sejumlah kebutuhan. Dia menuju kesana namun ibu yang membawa Anji mencoba melarang tapi dia tetap kekel. Eunso berhasil sampai ke anak-anak dan membawa mereka kembali ke kakek yang agar lebih aman. Tapi anak-anak malah meminta tolong untuk menyelamatkan ayahnya. Eunso memberi tahu kenyataan kalau ayahnya sudah pasti tidak akan selamat. Eunso membawa mereka keluar untuk sampai ke lantai 14. Ikyong sudah sampai ruang listrik untuk menyalahkan. Dia mencari tempat listrik tersebut. Saat Eunso keluar tiba-tiba tangan dia bergejolak dan seperti ada yang berbicara. Hidungnya langsung mimisan anak-anak menanyakan keadaannya tapi dia malah menyuruh mereka menjauh. Seketika dia berubah matanya menjadi hitam. Dan mengingat kembali masa lalu yang sangat kelam. Ternyata dulu dia dibully. Nah cucu Burst, masih penasaran gak sama episode selanjutnya? Di episode ini membahas gimana mereka bertahan hidup dengan cara melawan monster. Soal yang masih penasaran tetap stay tune ya di channel ini. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe.